Oke guys, kembali lagi di channel gue, Ferni Kovar, ayo So guys, misalkan kalian lihat di belakang gue itu ada aquarium canagajua yang telah berubah guys Berubah tempatnya guys, eh bukan tempatnya sih, berubah dekorasinya guys Dan di tengah-tengah sini ada selahnya Ini selahnya untuk memisahkan ikan canagajua dan ikan ini bakal gue tunjukkan gitu Dan ini ikan yang sangat unik dan ikan yang sangat langka gitu guys Dan ini di belakang gue udah, udah gue reno, udah gue dekor dan nanti bakal kita review dekornya Tapi kita bakal melihat ikannya dulu nih, ikan unik dan langka ini sangat-sangat langka Karena gue baru menemukan, dan ini agak sakura gitu guys Yaitu ikan, palmas guys, ini palmas bonsai Bonsai ya, dibilangnya no bonsai Gak bisa kalian lihat, ini ikan palmas bonsai, palmas abino, tapi dia bonsai ya guys Ya ini seharga Rp 70.000 guys, tuh Iya, iya, tuh 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 Dan ini udah gue taruh di akurimeng gede ini, ditaruh sementara waktu Kayak ditaruh gini di dalam, di dalam si plastik ya Tapi gue taruh situ dulu gak terus sementara Karena gue nyuci akurimeng ini Dan yang disebelah sini nih, ini sebelah kiri ya Sebelah kiri, sebelah kiri dari gue Tapi sebelah kanan dari kalian Di sebelah kanan sini nih, untuk si ikan canagajua Dan sebelah sini untuk ikan palmas Dan kenapa sih palmasnya gue bikin soloteng Karena ini palmas unik guys, jadi gue ngomong gak buka Dan ini untuk palmas aja Sebenernya ya, sebelumnya itu gue mau bikin Gue rencanain ini untuk ikan cana maru yang kecil Tapi karena cana maru yang gak ada Jadi gue mendingan isi ikan langka ini aja guys Karena ini ikannya lebih langka dan lebih jarang ya guys ya Lebih jarang Oke, saatnya gue langsung masukin aja Tapi masukin itu di beratasin dulu Biar ikannya gak stress guys Dan kenapa sih cana gacauannya gak dikasih umpetan lagi Karena gue mau Apa namanya Mau ngebentuk Ngebentuk karakter dia guys Biar lebih agresif aja gitu Biar lebih sangat Karena kalau dikasih-kasih batu gitu Kayak terlalu manja gitu guys Kayak terlalu manja gitu Dia ngumput-ngumput mulu Jadi mendingan dikasih Eh mendingan gue usah dikasih ini aja guys Gue usah dikasih dekorasi cepat ngumputan Biar ikannya keluar terus Dan akhirnya dia Mentalnya itu makin keluar gitu guys Gue agak jatuh guys Karena gue jongkok Oke Jadi Nah gitu lah Karena emang teknik gue Dulu cana maru gue emang tekniknya gitu Dia gak dikasih umpetan Dan alhamdulillah dia jadi berani Tapi kalau dikasih tepat ngumputan Dia mau jadi manja gitu guys Oke gue langsung masukin aja si ikan unik ini Karena asian juga dia udah lama Di tempat dinian dong Oke kita masukin aja guys Ini kita pindahkan dulu si Masininnya Wah masinnya tekan Kita langsung masukin si ikannya guys Tapi bukan langsung dimasukin ya Ini kita berani kasih dulu Biar ikannya gak stress Sama tempat barunya Oh iya Tadinya itu gue mau beli daun ketapang Tapi karena daun ketapang yang gak ada Jadi ya Gak dikasih daun ketapang deh Karena mulai sekarang Mulai sekarang Gue gak mau pake obat-obatan lagi Kayak metalim gue Atau Obat yang putih Eh obat yang kuning hijau Segala macem Gue gak mau pake Tapi gue mau pake yang tradisional aja gitu Yang simple-simple aja Kayak yang murni dari alamnya langsung Langsungnya itu Daun apa namanya Daun ketapang Dan sedikit garam gitu guys Sedikit garam Dan ya Kita tunggu sama 10 menit ya guys ya Oke guys Ini udah 10 menit Dan ini dia ikannya Karena ikannya juga udah Mulai beradaptasi sama tempat barunya Oke Saatnya kita masukkan si ikannya Tapi gak sama airnya ya Sama air apa enggak nih Jangan deh Karena ngeri air sama tambah bertambah Karena ini airnya udah gue ukur Kenapa gue ukur Karena ini airnya tuh gue isi penuh guys Gak gue isi penuh Kenapa? Kenapa? Kita masukin si Kita Apa? Farmasnya guys Dan gak sama airnya ya Pakai air apa enggak ya Sama air aja deh Oke Kita pelan-pelan aja Dan airnya kita serok lagi gitu Biar gak terlalu tambah gitu ya Oke Oke itu dia ikannya udah keluar Dan ini airnya gue serok lagi dulu ya Gue serok lagi airnya Oke Oke Ini airnya kita ambil Dini ya Ini kita Buang ajair ya Oke Dan itu dia guys ikan palmasnya Kita lihat dari jarak dekat Biar lebih seru ya guys ya Sekalian kita nge-review si aquarium barunya guys Oke guys Jadi ini dia aquarium si canama si cana gacua Dan si ikan palmas alvino bonsai ya guys ya Si gembul nih Ini gue kasih nama gembul aja ya Karena dia bonsai gitu guys Imut gitu loh Kayak gendut Jadi dia kayak menggambarkan Seorang majikannya gitu Kayak menggambarkan yang ngerawat gianya tuh Karena yang ngerawat itu juga gembul nih gue aneh Jadi dia kayak menggambarkan gitu Oh iya badu ini si aquariumnya baru dirompak lagi Jadi airnya gue rendahin lagi Ini gue turunin lagi airnya Jadi lebih pendek lagi Kenapa tadi pas gue lihat ya Kan tadi gue sehat bentar Gue lihat tiba-tiba dia ada di sebelah sini guys Si cana gacuy ke sebelah sini Hampir sih itu nya belum diserang ya Kok nyampir diserang mah bahaya Akhirnya sih itu nya gue kasih spons gitu guys tuh Jadi gue kasih penutup gitu Kayak biar dia gak bisa ke lompat kesana Karena sininya tuh kayak Gak bisa dikatas Karena kan terlalu lampu Dia kok ditinggin tuh gak bisa Kena lampunya tuh kayak dibagi dua gitu Udah gak apa-apa dah Oke Jadi ya Gue bakal kasih lihat nih si ikannya Ini si ikan Eh si cana lagi Si ikan Eee Mas apa mas abino si gembul nih yang bonsai Imut kecil Mungil ya Lalu yang sebelah sini Si ikan cana gaconya ini Kenapa sih gue sekat gini Gue bisa gini Karena ngerinya kalau digabungin nih Dianya nih Ngerinya berantem guys Kayak tadi no Dia sempet pindah Dia sempet lompat kesini nih Dia sempet pindah kesini Gue kaget banget Telah bilang gak berantem guys Tapi ngerinya Kalau gue tinggalkan lagi Ini emang berantem guys Jadi lebih baik gue pisahkan lagi Dan Gue sekat aja guys Gue sekat Biar si ikan Cara gaconya gak berantem ngerinya tuh Kayak si ikan yang di Aku yang ini nih Si cana maru ya Yang dia udah jadi Almarhum ya guys Kan dia laki ya Jadi almarhum Dia gara-gara berantem sama aligator dan palmas guys Kayaknya gitu Jadi gue gak mau turang lagi Ya gak mau turang kedua kalinya Jadi gue pisah aja guys Karena Lebih baik mencegah daripada mengobati Ya guys Ya Kata-kata Kata bijaknya gitu guys Lebih baik mencegah daripada mengobati Jadi ini dia Si pamasnya Oke Sekarang gue mereview si aquariumnya guys Jadi ini Aquariumnya ukurannya itu Ternyata 60x30x35 Jadi dia ternyata tinggi 35 guys Maaf banget ya Selama ini gue telah Membohongi kalian Bukan membohongin sih Emang pada dasarnya gue gak tau Akhirnya pas gue nanya lagi ke abangnya Ternyata abangnya juga salah gitu Si abangnya bilangnya 35x30 setelah diukur Kata si abangnya Ternyata abangnya juga Agak salah gitu Gini ukurnanya 60x30x35 guys Dan Di belakangnya disitu ada Biofoam Eh biofoam Filterfoam ya Filterfoam Jadi itu filterfoam Jadi filter busa Itu harganya 15 ribuan Atau biasanya orang sebutnya Spong filter Eh Spong filter as wajim Ini cowok-cowok pasti pada Pikirannya negatif nih Gue ngomong Spong Jadi dia ini Spong ya Spong filter ya Spong filter Ini harga 15 ribuan Jadi gue beli Dua nih mereknya amarah Dan dia itu Ada sudutnya gitu Jadi dia sudut itu segitiga Jadi bisa mojok gitu Ini gue beli dua Itu si hiternya Itu hiternya ya Hiternya itu gue pake yang 75W nih Ini mereknya amarah Yang tadi kan Spong filter itu Juga amarah Jadi ini amarah juga Sebenernya ini untuk ikan cana maru Karena yang di akum cana maru Sudah rusak atau Kenapa gak mau nyala lagi Jadi sebenernya gue mau ganti guys Ke 75W Itu yang sebelumnya itu Yang 50W Jadi gue kayak upgrade gitu kan Tapi keburu ikannya Mati guys Keburu dipanggil Tuhan Jadi ini Ini gak dipake dulu ya Selama beberapa hari Tapi semenjak gue Rombak nih akwarium Gue kepikiran nih Yang dipake aja Untuk si ikan Cana gacuo ini guys Tapi ini wapun 70W Gue settingnya ke 28 derajat Ya guys ya Si pemanasnya itu gue setting ke 28 derajat Ya 28 derajat Karena Kalau di atas 30an Gue ngerinya si ikannya panasnya Malah mati Apalagi ini akwariumnya kecil lagi ya Jadi lebih baik ke 28 derajat aja guys Nah itu dia ikannya Dan ini gue menggunakan backgroundnya Menggunakan skotet hitam Karena kenapa Karena banyak dari karyanya Yang menyarankan menggunakan skotet hitam Dibanding skotlet putih guys Gitu Karena banyak yang komen Bro skotet jangan putih dong Karena ngerinya Si cananya itu lampunya Jadi kan kalau si Apa Warna putih itu kan Memantulkan cahaya Bukan menyerap cahaya Karena itu Masa memantulkan Malah kena si cananya Cananya malah stress gitu Jadi lebih baik Menggunakan warna hitam Dan warna hitam Kata itu Bisa menurunkan Tingkat Kestresan ikannya gitu Gitu guys Jadi kayak Apa Biar nggak Mempermudah ikannya stress Jadi biar nggak Terlalu stress ikannya Mungkin karena warna hitam itu kan Warna yang bisa menyerap cahaya Jadi kan Kayak gelap gitu kan Kayak gelap Abis itu Si ikan cana itu kan Kebanyakan tinggal itu Di rawa-rawe Jadi rawa-rawe itu Yang gelap gagal tetap tumbuhan Jadinya itu si Apa nih Cananya Aku senang nih Gara-gara si ini Di upgrade nih Di upgrade jadi kayak ada Skotlet jadi warna hitam Jadi kan kayak Tempat Apa Alamnya Yang tepat Tinggal Aslinya kan Dia tuh di rawa-rawe Tempatnya Tentukan tanaman Jadi warna gelap Mungkin cana suka disitunya guys Dan kebanyakan Ikan-ikan yang dari Danau tuh Caranya lebih bagus Daripada ikan yang dirawat Gini nih Mungkin karena gelap Jadi makannya nih sekarang Gue jadi skotlet jadi warna hitam Ini hitam hitam Dove Ini kanan Kiri belakang ya Dan seribat nih Kalau skotetnya kurang api Karena ya Maklum masih pemula Baru skotet Nama kali kan Ini juga yang skotet gue sendiri Jadi seribat nih Kos skotetannya jelek Masih ada gelembung-gelembungnya ya Tapi gapapa yang disini Mending gak kelihatan ya Tuh gak kelihatan Ada gelembung-gelembungnya Dan Ini si cananya Bakal gua Latih Latih mentalnya Biar lebih sangat ragi Karena kenapa Karena semenjak dikasih Tempat umpetan tuh Kayak pas kemarin Terjadiin aquascap Sikan itu jadi Gimana ya Jadi manja loh guys Jadi kalau kalian lihat nih Baru ditongol ini Kita nih Baru megang inilah Ini dah sempet lagi guys Jadi kayak pemalu gitu Makanya sekarang Gue gak bikin tempat umpetan Biar ikannya tuh Langsung Terpapar sama manusia Langsung Jadi dia bisa berinteraksi Kayak si ikan cana maru Yang udah wafat itu ya Jadi pas dulu kecil itu Dia emang Dibiasakan Gak pake tempat umpetan Makanya sekarang tuh Si cana yang disini Yang udah wafat Dia Bisa beradaptasi sama orang Jadi kayak Gak takut sama orang gitu Jadi kalau ada orang datang Dia malah nyamperin Bukannya malah menghindar Nah kalau dia ini malah menghindar guys Makan nih sekarang gue Mentalnya mau gue Latih Biar lebih sangar Dan warnanya mau gue Lebih bagusin ya Coraknya biar lebih bagusin Jadi perawatannya juga gue Agak Agak elitin Gue tingkatin Dan ini sayangnya Sebenernya Daun ketapangnya gak ada guys Sebenernya gue udah mesen Tapi Belum ada guys Belum ada Sebenernya udah datang ya Tadi sore Tapi gue karena hujan Akhirnya gue gak jadi beli daun ketapangnya Kemungkinan besok ya guys ya Kemungkinan gue besok beli daun ketapangnya Biar Ini ya Apa namanya Biar bisa dipakainya besok gitu guys Emang dipakai besok lah Kalau belinya besok gitu kan Jadi biar gak apa-apa Kalau sekarang gak pake daun ketapang dulu gitu Dan sekarang gue gak mau pake obat-obat biru lagi Obat-obatan Karena-kenapa Karena dia emang gak Gak ada efek sampingnya gitu Gak ada efek-efek kemajuannya gitu Mungkin Ada efeknya Tapi gak terlalu mencolok gitu Jadi dia efeknya itu Cuma untuk Ngebagusin Siripnya lagi Bisa siripnya luka Atau dikasih mentalin blue Biasa jadi bagus lagi tuh Mungkin itu ya Efek bagusnya Tapi ya Efek buruknya banyak ya Sebabannya yang menyarankan Jangan pake obat-obatan Makanya sekarang gue udah trauma Sebenernya kencana maru gue meninggal Akhirnya gue gak mau pake obat-obatan lagi Obat-obatan udah gue buang Ya udah gue buang Dan sekarang gue mau lebih Menggunakan obat yang alami Dari alamnya langsung Tanpa ada ratikan dari manusia Yaitu dalam ketapang Saja guys Dan sebenernya gue mau kasih garam ikan Tapi ada yang bilang juga Itu kurang cocok untuk ikan cana gitu Jadi gue bingung nih Maka garam ikan apa enggak Coba kalian komen di bawah Boleh gak sih ikan cana pake garam ikan Ini banyak nih pasti Penonton gue yang Komoditas ikan cana ya Jadi tolong dong kasih ilmunya Kan kita sama-sama Mencari ilmu tentang ikan predator Jadi kita sayang berbagi aja ya guys ya Karena gue juga masih Belum terlalu jago Belum handal ya Walaupun ya gue udah lama Dalam ratikan Tapi kan masih ada aja yang Masih ada aja kekurangan dari gue Ya guys ya Misal kayak kemarin Kemarin ternyata Kalau ikan lagi sekarat Akhirnya direndahin Itu gue ngatur sama sekali Makanya itu kesalahan gue Karena gue Belum mempelajari lebih Dalam lagi gitu guys Jadi tolong bagikan ilmu nih Apa tadi gue nanya apa sih tadi Oh iya mendingan pakai garam ikan Apa enggak Karena ada juga yang bilang Garam ikan kurang cocok gitu Dan ini dia ikan Si ikan cananya Dia udah gak takut lagi sama kita tuh Dia ikan kan jadi lumayan berani Sama kita Ya karena dia udah terpapas Sama setelah langsung Dia udah beradaptasi Mungkin ya Kalau kemarin kan masih ada Tempat-tempatannya Jadi dia ngumpet-tempat Karena pas sekarang Oh iya By the way kan ETC-nya Gue pindahin ke atas tuh Jadi dia temetan dia Dan disitu juga ada ikan ETC guys Di jardini Lagi main si ETC-nya tuh Lagi main disitu tuh Padahal dia tadi abis makan Tapi tiba-tiba dia Gusuh ngumpet kesana Dan perutnya langsung Urus tuh Pada tadi dia Pas disana udah makan Pas toko ikannya Itu gue baru beli Baru beli Barengan sama si ikan ini Eh gak Dia duluan deng Beda toko Si beda toko ya Jadi kok ini Yang bonsai ini Di Kanan tengah ya Kanan tengah ada Pokoknya di Jumatan Senong Di wibu Yang di upn guys Oke Jadi ya segitu aja ya guys ya Jadi ya Gitu lah Jadi nih Gue settingnya tuh Kayak aquascape Tapi bukan aquascape Dan ini tumbuhannya sama ya guys ya Tuh Tumbuhannya sama Biar ya Biar bagus aja gitu kelihatannya ya Dan ini bakal Gue latih lagi guys Dan sekarang gue kasih makannya tuh Udang aja guys Kenapa? Karena kalo ikan emas Ngerinya tuh Penyakit-penyakit yang ada di ikan emas Ketransform Malah ke ikan predator ya Gue ngerinya tuh Kayak amonia Atau bakteri-bakteri jamur Ngerinya dari ikan emas Ikan yang masih hidup Ngerinya tuh bakterinya mah pindah ke dia nih guys Karena dia yang mengonsumsinya Makanya lebih baik ke udang aja Udang mati atau udang hidup ya Mungkin udang konsumsi yang masih Yang udah mati Tapi gue potong-potong kecil-kecil Kemungkinan ya gue kasihnya ya guys ya Biar ya Mengurangi Penyakit yang ada di aquarium ini Biar ikannya tetap terjaga juga Dan gue sekarang pake doang ketapang aja Gue gak mau pake obat-obatan gitu guys Oh iya Aquarium yang ini nih Aquarium yang cana Rencananya mau isi Ikan cana juga Cana Borneo ya Kau mereka kan cana Sumatera Kau sekarang ntar mau beli Cana Maru Borneo aja Dan ini bakal gue ubah ya guys Ya gue ubah bisa-bisa Merombakan bisa-bisa Kayak gini Itu ntar dibawahnya Ini ada ingin Undergraver Pasti kalian tahu Undergraver Itu untuk filter bawah guys Jadi biar si Apa pasir-pasir Kayak pasir malang itu Nggak kesedot ke filternya gitu guys Karena Kalau kalian pake pasir malang Atau filternya kayak gitu tuh Otomatis Si pasirnya sudah kesedot Bukan ntar gue mau ganti mesin Mesin itu kayak mesin gini aneh Ini powerhead Yang mesin yang kayak gini Tapi yang Apa Itunya gede guys Yang wattnya gede Yang performanya bagus Untuk Untuk akun yang gede gini Gitu guys Ntar gue pake undergraver Atau ada Pasir ya Pasir malang Atau pasir putih Abis itu Gue mau setting Kayak rawa-rawa gitu guys Jadi kayak ada Tumbuhan-tumbuhan Tapi tumbuhan palsu Kayak gini Mungkin tumbuhan aslinya Itu yang ecing gondok gitu guys Ecing-ecing gondok Ntar gue beli Tapi kalo tumbuhannya di dalamnya Itu tumbuhan palsu aja Karena kenapa Kalo kalo pake tumbuhan asli Itu cepat membusuk guys Dan tuh malah Membuat akunnya cepat kotor Jadi ntar gue kasih pasir malang Atau akar-akaran kayak gini Atau tumbuhan palsu Atau ecing gondok aja Yang penting gue setting Semirip rawa-rawa gitu guys Tapi sekarang Gak bakal gue isi dulu Karena kenapa Karena gue mau menghormati Si ikan senamaru gue dulu guys Mungkin kan ini malam jumat ya Otomatis Roh-roh yang ada di akhirat Ke bumi gitu Meminta doa ya Menurut orang-orang jaman dulu gitu ya Ya kali aja sih Kan senamaru nya juga Minta doa ke gue Oh iya Gue lupa lagi Gue biasanya kalo ketemu senamaru gue Gue bilang salam dulu ya Gue bilang salam dulu Assalamualaikum Walaupun dia udah gak ada Tapi gue tetep bilang Assalamualaikum Kemungkinan ini masih ada rohnya gitu datang ya Kan lagi main main disini Jadi gue Mengikutin Mengikutin Cara gue dulu Dulu gue kalo ketemu cana gue Dan gue juga Akhirnya bakal gue rendahin Segini ya Mungkin gue kurangin Pendekin banget Kalau tutupannya Terguna gue ganti Atau ini dikasih beban aja Dikasih beban berat ya guys ya Atau dan gue gak pake obat-obatan lagi Mungkin pake Daun ketapang aja ya guys ya Sama garam air Garam ikan Oke Kayaknya segitu aja Jadi ya Ya segitu aja lah Pokoknya ya guys ya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan share temen-temen KMP temen-temen kalian tau Video-video yang lain Tentang gambar predator ya guys Oke Oh iya By the way Ini aquariumnya Udah gue Endapkan Jadi pas Pertama kali gue Cuci nih Udah gue endapin Selama 2 jam guys Karena kenapa Karena kalo kalian gak endapin Selama 2 jam Otomatis si aquariumnya itu Enggak seimbang Oksigennya masih belum seimbang Belum seimbang Maksudnya Belum stabil kan oksigennya Gerinya kalo kalian langsung masukin ikannya Ikannya malasetres Dan airnya mati Makanya usahakan Kalo kalian baru nyuci Aquarium gini Maksudnya airnya Air baru Ya apalagi air Sumur Air sumur Atau air dari Galon Atau apalah segala macem Kalian usahakan Diendapkan dulu Selama 2 jam Dan Si mesinnya Aeratornya itu tetap menyala Jadi biar oksigennya itu tetap Menyaluri Menyaluri Gitu guys Kayak Hidup gitu Oksigennya Biar tetap bertambah Jadi lama-lama airnya stabil Oksigennya stabil PH nya stabil Entah ikannya gak stress guys Kalo dimasukin ikannya gitu guys Kalo kalian gak percaya Coba kalian ambil air baru Kasih Kalian kasih Airator Atau kalian langsung masukin ikan mas Otomatis karena masnya mati guys Jadi lebih baik Diendapin selama 2 jam Gitu Ini gue baru endapin 2 jam Jadi aman-aman aja ya Makanan itu ikannya gak stress Alhamdulillah ya guys ya Oke sekian deh gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh